Timnas Indonesia U20 akan mengawali perjuangannya di Piala Asia U20 2023 dengan menghadapi Timnas Irak U20 pada Rabu, 1 Maret tahun 2023 pukul 19 WIB. Pelatih Timnas Indonesia U20, Shin Tae-yang, mengaku sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin. Ia optimistis Timnas Indonesia U20 bisa memberikan perlawanan kepada Irak U20. Sayangnya, Timnas Indonesia U20 tak bisa mengandalkan sang gelandang andalan, Zanadin Faris, yang mengalami cedera. Gelandang persis Solo ini kemungkinan absen di semua laga yang dijalani Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20. Seiring absennya Zanadin Faris, pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi masih mengandalkan pola 3-5-2. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Ini merupakan momentum Cahya Supriyadi membayar kepercayaan Shin Tae-yang setelah tampil kurang optimal saat Timnas Indonesia U20 tumbang 1-2 dari Selandia baru U20 di turnamen mini. Kemudian, untuk posisi tiga back sejajar ditempati Kakang Rudianto, Ruby Darwis, dan Muhammad Ferrari. Trio ini diprediksi menjadi andalan Shin Tae-yang sepanjang Piala Asia U20 2023. Untuk lini tengah bakal diisi Zaki Asraf yang mengisi posisi wing bak kanan dan Doni Tri Pamungkas di sisi sebelahnya. Untuk tiga Gelandang bisa diisi Ahmad Molana, Ressa Aditya, dan Arhan Fikri. Sedangkan untuk posisi penyerang bakal ditempati duit Huki Caraka dan Ronaldo Kwateh. Harapannya duit ini bisa mengacak acak pertahanan Irak U20 di laga nanti. Dengan susunan formasi andalan pelatih Shin Tae-yang ini, diharapkan Timnas U20 bisa mencapai hasil maksimal di Piala Asia U20 edisi kali ini. Terima kasih. Tetap dukung channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tetap dukung channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih.